Intro Usai kejadian naas yang menimpa bocah usia 15 tahun yang terkena tombak temannya sendiri Yang bernisial RK Pada saat sedang berburu babi pada minggu 30 Agustus 2020 Saat ini tengah dalam proses pelimpahan tab kedua Penyerahan tersangka dan barang bukti dari Poles Lebong ke Kejaksaan Negeri Lebong Pada tanggal 29 September 2020 Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang sistem peradilan anak Hari ini Kejari Lebong mempertemukan tersangka kepada keluarga korban serta kepala desa setempat Untuk melakukan upaya diversi mengingat tersangka RK masih di bawah umur Tapi hingga saat ini diversi belum menemukan kesimpulan Karena dari pelaku, keluarga korban, kepala desa serta kutainya meminta waktu Untuk menindaklanjuti musyawarah di desa saja Hasil dari musyawarah desa nanti akan diserahkan ke Kejari pada diversi hari Kamis 1 Oktober 2020 Jika diversi tidak berhasil di tingkat kejaksaan Maka ada upaya diversi satu kali lagi itu di tingkat pengadilan Nanti Pak Hakim yang akan melakukan diversi Unit PPA Pores Lebong hari ini melaksanakan tahap 2 Sedangkan permasalahan TSK si Roki Pasal yang kami terima 359 Dan setelah sekitar pukul 10.00 Kami melaksanakan tahap 2 dan tidak diterima dari pihak ketekaan Dari Tubai, Mita Kintan, Lebong TV melaporkan